Keturunan ke-39 Nabi Muhammad SAW angkat bicara soal kaslian rambut Rasulullah yang dibawa opik Sebagaimana dilansir kerit hot, belakangan nama penyanyi religi opik sempat menjadi perbincangan publik Pasalnya opik mendapatkan kepercayaan dari Dewan Ulama Tariqoh Internasional Turki Untuk membawa sehelai rambut Nabi Muhammad SAW Melansir dari warta kota pelatun lagu Tombu Ati ini membawa langsung rambut Nabi Muhammad SAW dari Turki Dan tiba di Bandara Sukarno-Hatta pada Selasa 7 Mei 2019 Kala itu opik bersama sang istri Bebi Silvana dan Deri Sulaiman digawal ketat beberapa orang Sehelai rambut Nabi Muhammad SAW itu diletakkan dalam kotak yang terbungkus kain hijau Yang dibawa dan telah disiapkan Deri Sulaiman di Jakarta Ini adalah berkah untuk kita semua Saya membawa sehelai rambut Nabi Muhammad SAW orang yang dicintai banyak umat di seluruh dunia kata opik Akan tetapi ada sekelintir masyarakat yang meragukan keaslian dan kebenaran rambut Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh opik Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia MUI sempat menanggapi kabar soal sehelai rambut Nabi Muhammad SAW Banyak yang bertanya keberadaannya Banyak yang bertanya kebenarannya Perlu ada penelitian dari laboratorium Kata Mas Duki Baidawi Ketua MUI Pusat Bidang Informasi dan Komunikasi Kamis 9 Mei 2019 Berdasarkan sepengetahuhannya memang ada museum yang memelihara Artifat kehidupan Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah rambut Menjawab keraguan publik ulama keturunan Nabi Muhammad SAW juga angkat bicara Soal keselian selai rambut Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh opik Pernyataan Habib Al-Kahab keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-39 Yang juga seorang ulama dimungkapkan melalui unggahan di kanan butuh ISG Entertainment pada Sabtu 18 Mei 2019 Majelis Ulama di Turki menyimpan selai rambut Nabi Muhammad SAW yang kemudian diserahkan Dan dibawa penyanyi religi opik ke Indonesia Begini kalau ada orang yang berani berbohong atas nama baginda Rasulullah SAW Itu bisa dibayangkan bagaimana dosanya di hadapan Allah SWT Ungkap Habib Al-Kahab Dan untuk apa juga seorang berbohong mengatakan ini milik baginda Rasulullah Sedangkan ini bukan milik Rasulullah Dia paham risiko apa yang akan dia dapatkan Risiko apa yang akan dia hadapi Dan insya Allah saya kenal sama opik Insya Allah rambut yang ada pada opik Yang dibawa dari Turki sana Dan itu betul rambut Nabi Muhammad SAW Asalkan silsilah turunannya Rambut itu jelas Maka insya Allah itu betul rambut baginda Rasulullah SAW Imbuhnya Habib Al-Kahf juga mengungkapkan Silsilah rambut Nabi Muhammad SAW Dari awal dipotong hingga sekarang disimpan oleh opik Kalau kita bicara rambutnya Rasulullah SAW Pernah ketika Rasulullah sedang gunting rambut Kemudian datang sahabat Anas bin Malik Jelas Habib Al-Kahf Setelah itu Rasulullah menggunting rambutnya yang sebelah kanan Diberikan kepada Anas bin Malik Kemudian Rasulullah gunting rambutnya yang sebelah kiri Kemudian diberikan kepada Anas bin Malik Disuruh dibagikan ke seluruh sahabat Rasulullah SAW Dibagikan ke beberapa sahabat Dan mungkin turun-temurun Dan insya Allah Rambut tersebut nyampai juga ke opik Buka sahabat Al-Kahf Kini diketahui opik menyimpan Salai rambut Nabi Muhammad SAW Di kediamannya Sub indo by broth3rmax